Emang bener ya, kalau masak yang simple-simple begini, bikin boros nasi Nah hari ini aku bikin tahu sambal kaca yang super duper enak banget Bubunya tuh lekoh, pokoknya kalian wajib cobain dimakan dengan lontong atau nasi putih tuh enak banget Ngasarin gimana aku carabitinya ya langsung aja ke resepnya Jadi yang pertama kita goreng tahunya terlebih dahulu Aku pake 2 kotak tahu, jadi potong kotak-kotak seperti ini ya guys Nah setelah itu tinggal aja kita goreng hingga matang Jangan lupa untuk dibolak-balik Tahunya dibumbuin atau enggak, sesuaikan selera aja Tapi disini aku langsung goreng aja tanpa dibumbuin Setelah matang, angkat dan tiriskan terlebih dahulu Wajan yang sama, kurangin minyaknya sedikit Kita goreng kacang tanahnya, disini aku pake 2 genggam aja Soja diaduk, digoreng hingga kecoklatan seperti ini ya guys Lanjut, kita sisikan Selanjutnya kita goreng bawang putih dan juga cabai rawitnya Untuk cabainya sesuaikan selera aja, jika kalian suka pedes boleh ditambah ya Chicken cobek, masukkan bawang dan juga cabai rawit Masukkan juga kacang tanahnya sudah digoreng Sisakan sedikit buat selengkapnya Makan garam secuil gula merah, setengah sendok makan peti Makan juga penyedap sesuaikan selera aja Jika kalian gak suka boleh di skip ya guys Nah setelah itu tinggal aja kita ulek hingga halus atau kesar sesuaikan selera Nah disini aku uleknya tuh agak kesar seperti ini ya Karena aku pengen kacangnya tuh masih ada testurnya gitu guys Jangan lupa untuk tambahkan air panas, cukupnya aja ya Atau dikira-kira sendiri Setelah rata, kemudian kita masukkan kecap manis secukupnya Jaduk kembali hingga tercampur rata seperti ini ya guys Nah sampai sini tuh boleh diicip ya guys Jadi sampelnya ini kurang manis atau kurang gurih Bisa ditambahin lagi ya Pokoknya tuh rasanya sesuaikan lidahnya masing-masing ya guys Pastikan mengaduknya tuh sampai bener-bener tercampur rata ya Setelah rata seperti ini, kemudian kita masukkan tahu yang sudah digoreng tadi Jadi disini aku masukkan sebagian aja ya Nah setelah itu baru deh kita penyet tahunya seperti ini Gak sampai hancur-hancur banget, cuma dipenyet-penyet begini aja ya guys Nah setelah selesai, kemudian kita tambahkan dengan pelengkapnya Untuk pelengkapnya yang pertama aku pakai kecamba yang sudah direbus Disini aku pakainya sedikit aja atau sesuaikan selera Lanjut kita taburi juga dengan kacang tanah sisa yang tadi digoreng ya guys Nah pelengkap yang selanjutnya kita tambahkan dengan potongan seledri Yang terakhir kita tambahkan dengan bawang goreng secukupnya aja Lebih banyak lebih enak sih menurutku Pokoknya sesuaikan selera kalian aja Nah udah deh jadi Gimana guys, simple banget kan cara bikinnya Asli beneran loh, yang simple-simple begini aku cepet banget habisnya Bisa banget dimakan dengan lontong atau nasi putih juga enak Udah deh seriusan jika kalian bikin ini juga Pasti ketagihan banget Selain bikinnya tuh simple, rasanya tuh beneran enak Selamat mencoba Selamat mencoba